Oke ini kita punya soal tentang kecepatan terminal Jadi diketahui ada sebuah tetes hujan Dengan radius R 1,5 mm Ini saya langsung ubah ke meter ya 1,5 dikali 10 pangkat min 3 meter Dibagi 1000 Jatuh dari awan yang berada pada Ketinggian 1200 meter Ini tinggi sekali nih 1200 meter Berarti 1,2 km 1,2 km Di atas permukaan tanah Koopsien hambatan C untuk tetes tersebut adalah 0,6 C 0,6 Koopsien hambatan ya Jadi kan air ini kan bergesekan dengan udara Jadi dianggap atau diketahui kalau koopsien hambatannya 0,6 Anggap bahwa tetes tersebut berbentuk bulat Sepanjang perjalanan jatuh Oke Berbentuk bulat itu berarti nanti pakai luas area lingkaran Area yang itu adalah Pi R kuadrat Jadi kalau kita hitung nanti A nya sama dengan Pi dikali 1 1,5 kali 10 pangkat min 3 tutup kurung kuadrat Jadi A nya sama dengan Ini jawabannya 7,0685 kali 10 pangkat min 6 Pi ini 3,14 ya Jadi 3,14 dikali 1,5 kuadrat Jangan lupa itu Meter kuadrat Kemudian Perjalanan jatuh Kerapatan air Kerapatan itu berarti masinis Densitinya 1000 kg per meter kubik Dan kerapatan udara Rho udaranya 1,2 kg per meter kubik Pertanyaannya A. Berapakah kecepatan terminalnya B. Berapakah kecepatan tetes tersebut Tepat sebelum bersentuhan dengan permukaan Jika tidak ada gaya hambatan Nah Ini saya kerjakan yang B dulu ya Yang B ini dia pakai gerak jatuh bebas Yang B pakai gerak jatuh bebas B Pakai gerak jatuh bebas Karena dia tidak ada hambatan Ya kan Berarti nanti ini V nya sama dengan akar 2GH Jadi nanti rumus V nya sama dengan akar dari 2 Kalikan G nya pakai 9,8 atau 10 nih Perjalanan gravitasi bumi Saya pakai 9,8 aja ya H nya 1200 Ini 2,3 5,2,0 ya Akar dari Makan nilai V nya Nanti sama dengan Ini 153,3623 Meter per sekon Ya ini dia jawabannya Nah untuk melihat pembahasan soal yang A Silahkan klik link yang ada di deskripsi video ini Dan itu merupakan video kus member Silahkan bergabung dulu Dengan cara klik gabung Biayanya sebesar 4.900 per bulan ya Jadi selama 30 hari Bukan untuk 1 soal Jadi kalau dihitung perharinya hanya 200 Tidak sampai 200 Sampai 200 Oke Oke Terima kasih Semoga manfaat Semoga bisa diikuti alu berpikirnya Dan semoga bisa diterapkan ke soal-soal sinisnya Oke Silahkan klik link yang ada di deskripsi video Jika ingin melihat pembahasan soal yang A Oke Terima kasih Dadah Terima kasih